Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I want to introduce myself My name is Rehansa Jihan NPM 161959 From English Literatur Untak Surabaya Recently I made this video To complete my assignment Of Subject Interpreting Week 9 I hope you enjoy to watch my video Jika Anda dapat berbicara lebih dari 1 bahasa Sekarang angkat tangan Jika Anda dapat berbicara lebih dari 2 bahasa Dan bagaimana dengan 3 bahasa Sangat mengesankan Tetapi tahu ke Anda Bahwa Anda sebenarnya dapat dengan mudah Mempelajari 25 bahasa Memang benar Ini adalah fenomena alami manusia Bahwa setiap anak normal Yang lahir dimanapun Di dunia mampu mempelajari bahasa Apapun yang dia pelajari Dan tahu ke Anda bahwa bahasa Yang digunakan anak-anak Sebelum usia 7 tahun Yang juga dikenal sebagai Parodia usia kritis Adalah satu-satunya bahasa Yang akan dia pelajari di kemudian hari Leonard Bloomfield mengatakan Bahwa penguasaan bahasa Tidak dilakukan lagi Merupakan prestasi intelektual Terbesar yang harus dilakukan Oleh salah satu dari kita Jadi saya bertanya Pada diri sendiri Dan beberapa orang lain Di program masyarakat Mengapa kita belajar bahasa Pada awalnya Kita semua belajar bahasa Kena wajib Sebagai manusia Kita dirancang Untuk belajar bahasa Sama seperti kita dirancang Untuk berjalan Tidak ada larangan untuk itu Tapi kemudian Ada beberapa dari kita Yang benar-benar melakukannya Untuk senang-senang Kita melalui perjuangan Upaya Secara setiap waktu Tapi kita sangat senang Itu mengagumkan Lebih secara bahasa lain Untuk membawanya Dengan anda kemana pun anda pergi Pembergian Komunikasi dengan orang-orang Dalam bahasa ibu mereka Membuat percakapan menjadi lebih pribadi Dan anda benar-benar menikmati Lebih banyak kehidupan Karena ini memberi anda kesempatan Untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan Dari seluruh dunia Jadi saya ingin Untuk mengajukan pertanyaan lain Dan saya ingin anda semua memikirkan hal ini Jika kita mulai memanfaatkan Apa-apa yang dimiliki anak-anak Untuk belajar bahasa Sejumlah besar alat pembelajaran bahasa gratis Yang kita miliki di perangkat kita hari ini Biasakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa Dalam masyarakat Yang meminta saya untuk mengajukan pertanyaan lain Apa sebenarnya hambatan bahasa Dan apa yang mereka lakukan Saya tahu apa yang sebagian dari anda pikirkan Tentang anda berada di meja makan Dan anda berada di antara ibumut Yang orang rupiah Dan pacar Amerika anda yang cantik Dan anda memiliki momen kesadaran Bahwa anda baru saja membekerjakan diri sendiri Sebagai penerjemah Sehingga anda harus menghabiskan sepanjang malam Mendengarkan semua tiga kali Dan meskipun anda berpikir Bahwa anda dapat berbicara bahasa Inggris dan Rusia secara sepurna Anda mulai merasa bingung dan frustasi Karena anda putus asa untuk beberapa menit Waktu yang sendirian untuk berpikir Dalam bahasa pun yang anda pilih untuk berpikir Tetapi ada lebih banyak hambatan bahasa yang saya ingin anda tahu Apakah anda pernah mendengar tentang relatifitas linguistik? Relatifitas linguistik adalah bidang yang mengajukan pertanyaan Tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran Teori ini disebut teori deterministik Terbukti secara ilmiah Dan menyatakan bahwa bahasa yang anda berbicara Membentuk cara anda berpikir dan membarui perilaku anda Bapak Relatifitas Linguistik Benjamin, Wolf, dan Edward Xavier Menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa anda Anda tidak akan tahu konsepnya Sekarang saya pikir orang-orang itu bisa menjadi sedikit ekstrim dalam teori mereka Saya pikir jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa anda Anda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengidentifikasi dengan konsep itu Salah satu teman saya disini di Israel, seorang penutur aswilosa Jerman Pernah menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana bahasa Inggris Mengubah cara dia berpikir tentang cinta Dia mengatakan pada saya bahwa dia masih ingat pertama kali dia pernah mendengar istilah jatuh cinta Dan dia terkejut dengan penggunaan bahasa itu Karena dia tidak pernah berbicara jatuh cinta sebagai sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan dramatis Dan dia membayangkan seorang benar-benar jatuh Dan dia bisa merasakannya Dan kemudian dia tahu itu suatu hari nanti Dia akan mengalami jatuh cinta dan tidak hanya jatuh cinta Dan juga dalam bahasa tubuh kita menemukan perbedaan menarik antara bahasa Dalam bahasa Ibrani itu berarti berat Namun ini adalah penggunaan besar di Italia Dan saya ingin anda semua untuk tahu itu Dan perbedaan yang paling jelas di bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah kamus Satu percobaan ilmiah dalam relatifitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang Penelitian ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman Kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol adalah feminim Sehingga subjek diminta untuk membuat kata-kata untuk menggambarkan sebagai kunci Penelitur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, tan lama, kuat, berguna, logam Tapi penelitur bahasa Spanyol memiliki kata-kata seperti kemasan, menyenangkan, kecil, halus, dan berkilau Untuk menggambarkan kata yang sama yaitu kunci Perbedaan menarik lain yang kita temukan di antara bahasa adalah dalam persepsi kebenaran Saya membaca dalam sebuah penelituran oleh John Mayhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris, masa kini, dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan oleh Prastis Sehingga perkembangan bahasa-bahasa ini sedangnya mengikuti tren penutupnya yang paling elit Tapi bahasa lain mempersepsikan kebenaran dengan cara yang jauh berbeda Beberapa bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual Sehingga jika sebuah kata kunci muncul dalam teks dalam bahasa Arab yang didasarkan bahasa Al-Quran pada Ibrani Pada termisnah, jika sebuah kata tata bahasa muncul dalam teks ini benar dan jika tidak itu tidak benar Untuk bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antara koreksi dan Prastis Dan ada banyak sekali kata dalam bahasa yang tidak muncul di tempat lain Seperti Spom dalam bahasa Ibrani yang dapat dijemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hanya bercanda Tapi tidak benar Itu adalah kata yang unik untuk memberitahu seseorang bahwa anda tidak serius Dan Hallomoth Pass adalah bagaimana anda bilang mipi indah dalam bahasa Ibrani Tapi sebenarnya diterjemahkan langsung sebagai mipi emas Dan ada sebuah kata dalam bahasa Jerman yang saya suka disebut Yang dijelmarkan kamu sebagai kaki gatau Dan itu kebalikan dari rindu rumah Itu menggambarkan perasaan bahwa anda perlu bepergian Jadi ketika kataman Jerman saya mengajari saya kata ini Saya pikir, wow, bagaimana saya berharap bahwa kata ini ada dalam bahasa saya Dan saya bertanya-tanya bahwa jika kita menggunakan kata seperti itu Bagaimana pengalaman saya merasa seperti sesuatu yang di keluarga saya Dengan keinginan yang kuat untuk melihat hidupnya mungkin berbeda Jadi beberapa minggu yang lalu setelah audisi untuk berada di sini Di panggung Ted, saya menghubungi profesor pesiologi saya di New York Pertanya kepada apa pendapatan tentang aktivitas linguistik Dan apa yang dia katakan menjelaskan Kita teman saya dalam hal psikologi dan ingatan Apa yang terjadi ketika dia belajar istilah baru tenang cinta Ketanya itu adalah nafas bahasa kita Bukan pengalaman luas kita yang membantu, membantu hidup kita Itu ada di memori Label bahasa yang kita tetapkan peristiwa dan pengalaman Memang membatasi cara kita mengingatnya Misalnya, jika hanya kata emosi positif yang kita tahu bahagia Semua kenangan positif diberi label sebagai kenangan bahagia Dan jika mereka semua cocok dalam keranjang bahagia itu Bersama-sama, maka fitur bersama mereka yang membuat mereka dilabeli sebagai bahagia Akan diperkuat dan kadang-kadang diperkuat mengorbankan perbedaan Untuk memungkinkan akses yang lebih baik Ini karena pikiran anda mengetahukan sepatu semua adalah kebataan Yang dapat merewahi ingatan anda sepat mungkin Dan semua yang anda katakan dan lakukan Setiap keputusan yang anda buat Percakapan, nyata sekuensi dari beberapa ingatan sebenar Jadi dengan kata lain, kemampuan anda secara keseluruhan Untuk mengakses kenyataan anda sebenarnya berhubungan langsung dengan nafas dan pengetahuan kosa kata anda Karena bahasa kita terus berubah Pembatasan bahasa semakin besar dan lebih besar Jadi bagaimana menurut anda semua orang Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa Dan banyak alat gratis yang kita miliki untuk belajar bahasa hari ini Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain di masyarakat Jawaban bagi saya sangat jelas Dengan menengkapkan studi bahasa asing di komunitas anda Anda memanfaatkan dan kesempatan untuk membalikan percintaan kesenyaman Dan cara kita berpikir dan berperlaku Anda begitu banyak masalah di masyarakat yang berbasis pemikiran seperti rasism, kejahatan, keujian, dan penggulian Sehingga dengan meningkatkan pengetahuan bahasa, kita dapat mengurangi perbedaan ini Juga dengan memiliki lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak Tentu saja karena itu adalah periode usia kuriatis belum usia 7 tahun Di mana kami memiliki semata ini Sehingga salah satu program tersebut di Java disebut Kebun Anak Abraham Itu didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang sudah menitah Dan mereka telah mendikan tiga taman kanak-kanak dalam masyarakat dan ibrani Dan merayakan hari libur kedua budaya Sehingga program seperti menggunakan pendidikan di bahasa untuk mempromiskan pertamanya dan koeksisensi dalam jarak kemanisian dan non-politik Dan itu sangat efektif karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita Dilahirkan untuk mereformasi orang tua Yahudi memberi saya paparan sangat awal ke bahasa yang Jika itu bukan karena paparan awal, saya yakin saya tidak akan berada di Israel Pelajar religiwistik memberikan ceramah pada anda semua kekuatan untuk mengajari Sekarang saya ingin meninggalkan anda dengan kutipan ini oleh Helen Keller Sekarang saya ingin meninggalkan anda dengan kutipan ini oleh Helen Keller Sebagai seorang desa Amerika, seorang aktivis politik dan orang buta tulip pertama Yang menerima kelar Bachelor of Arts Jadi saya agak sadar sebagai sesuatu yang terlupakan Dan sensasi pemikiran kembali Dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepada saya Sekalanya punya nama dan setiap nama melahirkan pemikiran baru Terima kasih I think it's enough from me Don't forget to subscribe, like and share my video Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh